Anda masih bersama kami di Ainu Siang Pemirsa, 3 hari beroperasi rangkaian LRT Jabodebek mengalami hambatan. Penumpang mengeluhkan lampu LRT yang mati, pintu kereta yang bermasalah, dan keterlambatan jadwal. Rangkaian kereta LRT Jabodebek, Rabu pagi mengalami gangguan. Kereta yang berangkat dari stasiun Jatimulia pada pukul 7.20 pagi menuju duku atas Jakarta harus tertahan di stasiun Bekasi Barat sekitar 30 menit. Tidak hanya keterlambatan, penumpang juga merekam saat lampu di dalam rangkaian tiba-tiba mati dan pintu kereta bermasalah. Menurut petugas, keterlambatan disebabkan oleh adanya gangguan di stasiun Cikunir 2. Akibat keterlambatan ini, penumpukan penumpang terlihat dari peron stasiun maupun dari dalam kereta. Para penumpang harus menunggu selama 1 jam sebelum berhasil naik rangkaian LRT. Pada tahap pertama atau 2 minggu ke depan, LRT Jabodebek baru menyediakan 12 rangkaian kereta dengan waktu tunggu sekitar 20 menit. Di Jakarta, Tim Reputan AINUS melaporkan. Pemirsa, pengrajin arang batok di Cipayung, Jakarta Timur mengaluhkan penyegelan tempat usaha dengan dana kompensasi oleh pemerintah. Penutupan berdampak pada ekonomi 12 orang karyawan yang bekerja di usaha rumahan tersebut. Usaha rumahan pembuatan arang di Cipayung, Jakarta Timur berhenti beroperasi setelah disegel pemerintah kota. Akibatnya, 12 pekerja harian terpaksa dirumahkan. Pemilik juga mengeluhkan minimnya dana kompensasi yang dinilai tidak sebanding dengan biaya operasional yang diberikan oleh pemerintah. Tak hanya itu, pemilik juga menyatakan usaha kecil yang ia jalani tidak sebanding dengan pabrik-pabrik besar yang juga menimbulkan polusi udara di sekitar Jakarta. Kalau menurut saya untuk penyegelan pembakaran arang di sini, saya rasa kurang begitu objektif pemerintah menyikapinya. Karena saya lihat masih banyak pabrik-pabrik besar di sekitaran Jakarta yang masih buka, contohnya seperti pabrik batu barang. Upaya mengurangi polusi udara di ibu kota, Pemkot menutup sementara tempat usaha yang berkaitan dengan pembakaran. Aturan ini sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews Maporkan. Pemilis, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengarkan Muhammad Zul Hilmi di lokasi perajin arang batok di Cipayung, Jakarta Timur. Hilmi, bagaimana saat ini situasi di sana setelah Pemkot menutup usaha arang ini? Ya baik, selamat siang Anggi dan juga Pemirsa. Memang benar, pada pekan lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyegel atau menyetop aktivitas dari pengrajin arang batok di kawasan Lubang Buaya, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur. Dan untuk saat ini, kami sudah berada di lokasi di mana sepantauan kami di sini terdapat 10 titik dari tempat pembakaran arang batok. Dan untuk saat ini, kami sudah bersama dengan Bapak Legowo, salah satu pengrajin batok di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur ini. Langsung saja kita siapa. Selamat siang, Pak Legowo. Selamat siang. Pak, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai proses penyegelan oleh KLHK ketika itu, Pak? Pertama, dikasih tahu, waktu sebulan sebelumnya bakar sampah akan dikena genda 500 ribu sama lingkungan hidup wali kota Jakarta Timur. Saya bilang, kalau 500 ribu, mendingan saya jadi pegawai kecamatan, tak gituin. Oh, saya dari wali kota? Oh iya, saya jadi pegawai wali kota. Sangat otaknya, selang sebulan kemudian langsung itu datang pengerbegan dari LHK. Langsung main ditutup selama sepekan. Dilihat dari ISPU, Pak, ya, alatnya itu. Setelah itu dikasih kompensasi 4,2, tapi nggak sampai kepada pengrajin yang 10 cerobong. Itu, Pak. Nah, setelah seminggu kemudian mau aktivitas, kemarin sudah dikebrebek lagi. Udah nggak boleh lagi, samat-samat. Itu persoalannya. Ketika KLHK datang ke tempat Bapak, apa yang disampaikan, Pak? Iya, saya sampaikan kenapa saya nggak diundang kapat. Seperti itu. Seharusnya kan diundang untuk rapat. Ternyata nggak. Seperti itu. Tapi dia, pacamat udah nggak mau nanggapin. Sedangkan saya minta, apa untuk relokasi mungkin nggak mungkin lah. Pindahnya kan masing-masing. Pacamat jabat-jabatnya dibantu sama mobil Satpol PP. Saya bilang, bener kan? Saya tebak udah seperti itu. Padahal kita kan perlu biaya pemindahan. Perlu bayar tempat. Perlu bikin gubuknya lagi. Kan saya bilang begitu, tapi nggak ada tanggapan sama pacamat. Berarti untuk saat ini belum ada kelanjutan lagi seperti itu? Belum ada kelanjutan. Baik. Terima kasih banyak Pak Legowo atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Dan itu dia tadi pemirsa apa yang dikatakan oleh Pak Legowo. Intinya mereka ingin agar direlokasi. Namun untuk saat ini belum ada kejelasan dari pihak terkait. Kebalik studio. Terima kasih Zul Hilmi atas informasi Anda. Dan ini memang cukup dilematis begitu ya. Di mana ada sebuah usaha yang sudah dijalani mungkin bertahun-tahun. Ada orang-orang yang bekerja di situ. Tapi di lain pihak, bisnis seperti ini membuat arang ini juga dampaknya mengganggu warga sekitar. Karena bekas pembakarannya itu juga menghasilkan residu yang akhirnya turun ke permukiman di sekitar warga yang membuat warga bisa sesak nafas. Terganggu. Lalu debu dari pembakaran itu juga mempengaruhi kehidupan mereka. Paling dekat saja misalnya baju-baju mereka yang dijemur itu bisa hitam semua.